kalau sudah kita cek aja Oh ya untuk one person nya 9.2 custom langsung aja kita cek list Oke kita coba ke kokpit deh kita lihat Nah kita setirik kita belokan Hai tak keluarnya lewat Oh lewat sini coy tuh Oke guys disini saya sudah masuk di dalam game ETS 2 ya Euro Truck Simulator 2 Oke nah disini kita sudah coba nih mau jalanin mobilnya Oke dan untuk settingannya nanti saya perlihatkan di akhir video guys jadi pastikan teman-teman simak dari awal sampai akhir untuk settingannya ya oke sekarang disini kita akan coba jalankan nih mobilnya guys dan disini untuk settingan windlator U apa ya touchscreen nya ataupun tombolnya guys disini kita gunakan kontrolnya itu ETS ya RTS Sorry pakai RTS Oke aja nanti muncul seperti ini dan kita coba kencengin dikit biar kedengeran suara mesin mobilnya Oke nah ini kita jalan kita harus kemana nih petanya sih arahnya kesini ya Hai Oke kita kayaknya harus ke kanan deh belok kanan deh guys kita mundur dulu ya kita mundur dulu oke sejauh sejauh ini aman ya buh agak susah juga ya kontrolnya harus diedit kalau gini ya ini harus diedit gitu ya minimal untuk ini nya kita pindahkan nah sekalian aja teman-teman disini kita coba input kontrol kemudian kita ke RTS nah disini teman-teman bisa kita ke kontrol editor nah ini kita simpan aja ke sini guys ya Nah ini untuk eh belok kiri belok kanannya kita bisa pindahkan ini untuk mundur ya untuk mundur juga kita simpan disini aja biar gampang ya ini untuk eh belok kiri-kanan kita gunakan disini aja Hai Oke kalau sudah kita tinggal simpan aja guys ya Oke ini udah ya teman-teman seperti ini dan oke profilnya ETS dan kita langsung back aja ya tabek sekarang kita lihat untuk input kontrolnya Nah sekarang sudah kita rubah guys ya jadi gampang tinggal belokkan aja nah tinggal belok seperti ini jadi lebih mudah ya Oke kita coba ke kokpit deh kita lihat nah kita setirin kita belokkan Hai tak keluarnya lewat Oh lewat sini coy tuh Oke kita coba ya ini kita coba jalan di jalanan lancar nggak gitu ya Hai kayaknya kita keluar dan di petak kita belok kiri ya Hai petak kita belok kiri eh belok kiri Cok Aduh Oh uh Hai kita lihat untuk kaca spionnya guys ini ya kaca spionnya ada dan langsung kita coba gas pol ya Oke sejauh ini aman ya untuk jalaninnya ataupun nggak nyandet-nyandet Oke kita belok kemana nih Oke oke belok sini ternyata Oke kita perlihatkan untuk si truknya Hai Oke nah ini dia teman-teman sejauh ini aman ya lancar guys Oh kok lawan arah ya ini lawan arah Cok ya di petak salah ini Oh bener ya sejauh Hai sejauh ini aman guys ya lancar Hai kesini kali jalan ya Oh yang ini coy wuuh Hai luar biasa guys nah ini ya hai oke Hai lancar ya settingannya mantap ini Oke teman-teman tuh Hai wis ada di depan juga ada truk tuh kita akan coba salib dan ini jalannya sempit banget guys sumpah ini dikit aja oleng Oh my god Oh nabrak Hai ih aduh susah kali guys ah susah-susah waduh kedamaik sepuluh persen Hai ih susahnya harus berpelan-pelan gitu ya harus pelan-pelan gitu guys Hai ini harus belok tajam ini belok tajam ke kanan Hai belok tajam ke kanan coq woi 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 kok nggak belok Aduh Hai kurang ini ya guys ya ternyata hai hai oke kesana tuh Hai hiya malah nabrak lagi Aduh susahnya Hai ini trailernya nih Hai sumpah loh susah loh itu enaknya sih kayaknya harus sambil ini guys nah sambil gini enaknya nah ya jadi setirnya kelihatan tuh kalau kegerakkin gitu ya kalau tadi pas dilihatin seluruh mobilnya nggak kelihatan setir geraknya kalau ini kelihatan tuh wuih berlawanan arah itu awas Oh my god Hai keges ya sejauh ini aman dan disini kita masih belum bisa tancap gas karena jalannya memang ini kota bener gini ya Hai Oke yang jelas ini bisa jalan dan enggak nyedet-nyedet guys untuk settingannya saya pasti akan bagikan ya ini tuh kamera temen-temen tuh ini mau dilihatin kayak gimana gitu ya Hai ini lewat laptop atas kayaknya kita lihat saya masuk sini nah kalau ini lewat belakang tuh ya dari pinggir ya kelihatan pinggir nah ini seperti ini kalau ini seluruhan ya keseluruhan si mobilnya ini ayo aja bulat-balik disini guys kontainernya ya oke lanjut teman-teman yuk kita coba bahas disini untuk settingan si euro emulator simulator 2 ini guys nah teman-teman disini saya perlihatkan dulu untuk settingan di dalam in game nya nah disini kita gunakan settingan grafiknya customnya high ya nih yang high saya nggak coba yang Ultra takutnya berat guys untuk yang Ultra ya sebaiknya gunakan yang high aja ini juga udah bagus tadi grafisnya teman-teman bisa lihat di awal dan fpsnya juga cukup stabil dan lancar guys ya untuk pakai setting yang high ini juga udah bagus banget nah ini untuk settingan default yang ada di in game nya nah sekarang disini saya mau bahas untuk settingan winlator nya pastikan teman-teman simak dari awal sampai akhir ya Oke yuk teman-teman kita coba lihat untuk settingannya Oke disini saya masih menggunakan winlator ya nih teman-teman winlator 9 official guys ini paling stabil kalau menurut saya di Poco F6 Oke langsung aja tonton masuk ke dalam aplikasinya kita lihat dulu settingan di sini ya Nah ini kita gunakan box 64 versinya 0.3.3 guys ini kita gunakan performance ya untuk box 64 presetnya kalau sudah kita ceklis aja Oh ya untuk one person nya 9.2 custom langsung aja kita checklist nah disini kita gunakan yang Windows 11 ini ya bukan pakai settingan yang RDR kita gunakan yang settingan Windows 11 ini langsung aja kita masuk ke setting oke Nah teman-teman bisa lihat di sini kita kasih namanya Windows 11 aja ya kemudian di sini untuk screen size nya kita gunakan 960 kali 544 16 banding 9 kemudian untuk grafik driver nya kita gunakan turnit Adreno di sini kita gunakan 24.3.0 Oke kemudian di sini untuk DXPK nya kita gunakan yang 2.5.2 guys Nah untuk settingan frame rate dan juga yang yang lainnya kita gunakan no limit dan ancapet saja kalau sudah tinggal oke aja kemudian kita lihat kebawah untuk tem kita gunakan yang dark ya kemudian di sini untuk GPU name kita gunakan ya Nvidia jivose rtx 3070 kemudian untuk offscreen rendering modinya kita kita gunakan FBO video memory size kita gunakan 2048 kalau internal teman-teman masih gede gunakan yang paling gede aja 4096 kalau masih gede ya saya dikit lagi guys internal jadi saya gunakan 2048 aja win component teman-teman samakan seperti ini untuk settingannya kemudian kita lihat kebawah visual c++ 2010 wajib teman-teman gunakan native dan install di winlator nya guys sampai yang 2022 sertakan saya juga sertakan di deskripsi ya untuk visual c++ nya ampurement enggak ada yang saya rubah masih tetap default seperti ini nah kemudian kita coba lihat untuk di box 64 preset ini kita gunakan compatibility kemudian kita gunakan agresif ya teman-teman untuk startup selection nya dan untuk window person jelas kita gunakan Windows 11 ya kemudian di sini untuk processor nya sampai CPU 3 kita matikan ya untuk efisiensi aja oke kalau sudah tinggal di checklist aja dan langsung masuk ke dalam winlator nya dan nanti langsung teman-teman masuk ke dalam game nya ya seperti yang sudah tadi saya praktekan atau saya perlihatkan gameplaynya itu cukup lancar guys enggak nyendet-nyendet kalau menurut saya cukup apa ya playable lah ya enggak ngelag-ngelag amat gitu ya dengan settingan yang sudah saya perlihatkan teman-teman tadi seperti itu guys ya oke teman-teman jadi gitu aja untuk yang request nih ya untuk Hero Truck Simulator 2 ya mantap guys bisa lancar stabil untuk di HP yang lain bisa dicoba aja settingan yang sama tapi kalau misalkan masih berat coba untuk di bagian tadi ya resolusinya itu jangan yang pakai 900 gunakan yang paling bawah aja di enam ratusan biasanya yang bikin ngelag itu disitu guys resolusinya ya oke itu aja dan semoga bisa jalan di teman-teman ya dan bisa dimainkan dengan enak guys untuk game itu aja sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap uh keren yuk apalagi yang mau request komen di kolom komentar selamat menikmati